Anda kembali bersama kami di live event debat Capres keempat dan kita ke Mas Arief. Mas Arief tadi ada statement dari Ibu Andi Nurupati menutup tadi segmen sebelumnya mungkin ada tanggapan dari kubu Andi. Saya sebenarnya ingin mengkoreksi itu ya bahwa katanya HTI menang. Menang apanya Bu? Berdasarkan PT. UN tahun 2018. PT. UN itu menetapkan bahwa Perpu 2002 tahun 2017 atau Perpu Ormas yang dibuat pemerintah itu tidak catat juridis. Dan dikuatkan kembali oleh MA bahwa penggunaan Perpu 2017 untuk membubarkan HTI itu adalah sesuatu yang sudah dikuatkan dan boleh. Dan itu yang pada akhirnya kita harus sama-sama menghormati MA. Karena even pengacaranya HTI sendiri Pak Yusril sudah bilang itu final. Jadi kalau kita masih mempermasalahkan bahwa harus ada pengadilan itu adalah sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Ormas yang lama. Yang sudah tidak berlaku Bu. Jadi kalau kita bilang bahwa HTI menang, tidak menang Bu. Yang dimenangkan adalah pemerintah dalam hal ini. Oke Bu Andi kita tahan dulu karena kita akan menyapa teman-teman di lapangan yang saat ini sudah siap untuk melaporkan kondisi terkini di lapangan. Ada kemudian rekan Iqbal Himawan yang sedang memantau bagaimana jalannya. Nonton bareng ya di SCBD dan juga Andini Effendi yang saat ini lokasinya persis berada di pintu VVIP di Hotel Shangri-La Jakarta. Kita ke Andini terlebih dahulu. Andini bagaimana kondisi terkini jelang sekitar 1 jam setengah menuju debat nanti. Kami masih terus menunggu kedatangan dari calon presiden 01 dan 02 di lobby ballroom Shangri-La Hotel. Jika Anda lihat ini di belakang saya makin banyak tadi tamu VVIP yang datang karena memang khusus di lobby ini hanya untuk tamu VVIP seperti Capres, kemudian juga Ketua Umum Parpo Pendukung dan juga Komisioner KPU dan juga Bawaslu. Dari tadi sekitar kurang lebih 30-40 menit yang lalu sudah banyak Komisioner KPU dan juga Bawaslu yang sudah berdatangan. Baik itu juga dari masing-masing tim kampanye dari TKN dan juga dari BPN. Dari belakang saya ini juga nantinya para Capres itu akan ada ruangan tersendiri, ada holding room sebelum nantinya mereka akan naik ke atas melalui tangga yang ada tepat di belakang saya ini. Jadi diperkirakan masing-masing Capres akan datang kurang lebih pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan nanti sekitar kurang lebih pukul 15 menit lagi, 18.30 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan sesi pengundian. Nah sesi pengundian ini dari informasi yang kami kumpulkan di lapangan nanti akan diundi, itu bukan diundi dari siapa yang akan menjawab lebih dulu atau siapa yang akan ditanyakan lebih dulu. Informasi yang kami dapatkan sekali lagi undian hanya untuk menentukan topik, misalnya contoh topik ideologi atau topik hubungan internasional. Nanti siapa yang mendapatkan pertanyaan yang mana? Nah ini undian ini akan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing tim Capres. Nah kalau kita lihat lagi memang sampai saat ini juga masih clear area, memang tidak sangat terbatas yang boleh masuk ke dalam area ini. Ini dari kami pun dari media kita tidak boleh untuk masuk ke dalam ruangan ini, kita hanya diperbolehkan naik di lobi utama, di lobi atas, di mana nanti seluruh tamu undangan dan juga awak media meliput itu menaik dari lobi utama. Tapi untuk turun ke bawah, karena ini adalah tempat pertama pembentian calon presiden, mereka nantinya ini tersaring untuk akses orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini. Dan kalau informasi yang kita dapatkan juga dari calon presiden Joko Widodo akan hadir, datang dari Istana Bogor, kemudian untuk calon presiden Prabowo Subianto akan datang dari Kertanegara. Berdasarkan informasi yang kami himpun juga di sini, mereka kemungkinan akan datang kurang lebih pukul 19.30. Nantinya tentunya kita akan informasikan lagi jika memang sudah terlihat pengamanannya, karena pasti sudah akan terlihat kalau misalnya salah satu dari calon presiden akan hadir di tempat ini. Untuk sementara, kembali ke Anda. Ya Andini, FND, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan menyapa Iqbal Himawan. Ya, betul sekali ada Iqbal Himawan di kawasan SCBD. Iqbal, bagaimana keriuhan suasana di sana menonton atau acara nonton bareng debat Capres keempat ini? Ya, Adi dan Fitri, kalau kita berbicara tentang keriuhan ini memang belum mencapai puncak, tapi tadi sudah dilaksanakan begitu ada sebuah music performance, dan juga saat ini terlihat di belakang ini adalah sedang mensosialisasikan terkait bagaimana generasi muda, generasi milenial bisa berpartisipasi dalam pemilu tidak hanya sebagai voters atau pemilik, namun juga berpartisipasi untuk menyelenggarakan pemilu yang damai dan juga jujur dan adil. Salah satunya adalah dengan pantau foto upload. Ini nanti pada saat hari pemilihan, nanti para generasi muda diharapkan untuk datang ke TPS dan juga nanti mengupload foto-foto untuk memastikan bahwa proses yang terjadi di TPS pada saat pemiluatan suara ini berlangsung jujur. Oleh karena itu, tidak hanya nobar debat Capres, namun judul besarnya adalah Rock Your Vote. Semangatnya adalah tidak hanya untuk memilih Capres berdasarkan program, berdasarkan angka dan juga fakta yang dibeberkan sebagai indikator untuk memilih nanti pada saat pilpres. Namun juga untuk mengelorakan semangat generasi muda atau generasi milenial maupun early voters untuk menggunakan hak pilih mereka. Satu yang penting adalah jangan sampai generasi muda ini apatis terhadap politik dengan tidak menggunakan hak pilih mereka. Nah, jangan golput itu adalah semangat yang berkali-kali diulang oleh beberapa relawan yang bergabung hari ini dalam acara Rock Your Vote kali ini. Ada beberapa komunitas dan juga relawan yang bergabung, diantaranya kalau saya catat tadi ada dari Indonesia Nyata Maju. Kemudian Gerak Cepat, kita satu dan juga alumni Universitas Indonesia dan puncak acaranya nanti akan menonton debat Capres keempat yang tentu saja akan menjadi indikator utama bagi para generasi milenial untuk memilih dalam pilpres 2019 nanti. Ade dan Fitri. Baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari kawasan SCBD dan sebelumnya ada Andini Effendi dari tempat pergelaran debat pada malam hari ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ke Mas Asisbulah terlebih dahulu. Ini masih mengenai pertahanan dan juga keamanan. Sebetulnya poin ataupun topik apa yang memang harus bisa dijawab oleh kedua paslon agar kemudian tema ini ataupun debat keempat ini memang memberikan dampak elektoral? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari debat-debat sebelumnya, yang ini akan menjadi tantangan terutama bagi kugunya Ibu Andi ini, bagaimana bisa menghadirkan hal-hal yang sifatnya distinktif? Karena ini berkaitan dengan empat tema yang sama-sama tadi kita lihat perdebatannya soal ideologi misalkan. Bagaimana tiba-tiba kita akan bilang Prabowo atau wakilnya dia anti Pancasila misalkan. Kalau pendukung mungkin ya atau simpatisan mungkin gitu. Tapi ini akan menjadi satu perdebatan yang berat bagi mereka untuk menampilkan distinktifnya. Nah, sementara pada waktu yang bersamaan masyarakat ini membutuhkan di mana letak perbedaannya. Oleh karena itu kalau dikaitkan dengan pembahasan tadi soal HTI misalkan, saya akan melemparkan pertanyaan, bagaimana cara Anda mengelola persoalan perbedaan ideologi ini? Karena kalau hukum sudah selesai, tadi disampaikan ada PTWN, ada kemudian Mahkamah Agung. Tapi kita lihat di lapangan, apakah itu menyelesaikan? Dan ini menurut saya butuh ministerial ya, dari leadership dari seorang presiden nanti bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ideologi seperti ini. Dan itu yang saya bilang di awal, ini harus kita kembali kepada landasan berpikir bahwa yang visi itu jangan sampai digalakkan oleh kepentingan karena kita butuh menang secara elektoral. Itu dibalik. Kalau sampai begitu kita akan hancur-hancuran. Justru elektoral kita harus gunakan untuk memenangkan visi kebangsaan kita. Nah oleh karena itu kalau harus dimejakan perdebatannya adalah tentang HTI, bagaimana cara Bapak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ideologi seperti ini? Masyarakat akan melihat, yang satu adalah oke kami akan menggunakan pendapatan itu. Jadi lebih kepada memanage persoalan ini? Memanage persoalannya. Karena kalau hukumnya bagaimana menghadapi sudah jelas, negara sudah punya sikap, pengadilan sudah punya sikap. Bukan lagi di situ persoalannya. Persoalannya adalah selesai nggak dengan yang sudah kita buat sekarang? Kalau belum selesai, kita punya apa untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan krusial? Oke, tapi terkait dengan hankam. Apa sebetulnya menurut catatan Anda, Mas Hasibulo? Prestasi dari pemerintahan Jokowi Dodo dan apa yang perlu menjadi fokus untuk kemudian tadi dikatakan distinktif yang kemudian bisa dievaluasi oleh kubu penantang? Iya, saya rasa tadi juga sudah dibahas tentang persoalan terorisme misalkan. Itu kan kalau kita lihat datanya, memang kalau kita lihat dari segi bobot ledakan atau bobot aksi terorisme di era pemerintahan Pak Jokowi ini jauh lebih menurun dibanding era sebelumnya termasuk Pak SBI. Kalau jemannya Pak SBI, bayangkan bom Bali itu tahun 2002 ya, itu besar sekali. Kemudian bom Mariot, bom Mariot 2009 itu besar sekali. Tapi belakangan memang lebih kecil. Cuma tantangannya memang walaupun di segi bobot aksinya sangat menurun, tapi kemudian ada keliaran jaringan yang di dalam kajian terorisme disebut sebagai fenomena lone wall. Bagaimana fenomena orang bisa menyerang siapapun yang dianggap sebagai musuh dan tidak membutuhkan lagi kerapian-erapian organisasi. Dan menurut saya di bagian itu juga calon presiden bisa memperdebatkan apa yang berbeda dari satu dengan yang lain dalam hal penanganan seperti ini. Karena kalau kemudian nanti, saya bilang tadi tantangan, dilihat dari tiga debat sebelumnya, kecenderungannya, oh kalau sudah sama, kata Pak Prabowo, nggak perlu dibedakan-bedakan. Nah, justru masyarakat sebagai penantang butuh gagasan ada yang lebih. Ada yang baru. Ada yang lebih, ada yang baru. Kalau sama, ini masyarakat jadi tidak punya pertimbangan. Kalau sama, ya bagaimana kita mau mengkontestasikan ini. Jadi, banyak hal yang sebenarnya bisa diharapkan oleh masyarakat. Ada gagasan yang berlian, yang itu membuat, apa namanya, menggambarkan apa yang akan dilakukan dalam satu periode pemerintahan ke depan. Oke, mungkin. Ya, tanggapan dari Mas Arief mungkin mengenai pernyataan dari Mas Asiwullah. Ya, salah satu hal yang saya ingin tambahkan adalah gini. Apakah kedua kandidat itu benar-benar menyadari, kalau ngomong pertahanan dan keamanan, seharusnya kita tidak hanya ngomong soal alutsista, atau hal-hal yang sifatnya militaristik. Tapi kita juga harus ngomong tentang proxy war. Karena yang selama ini kita hadapi, sebenarnya ya, di abad ini adalah proxy war. Yang namanya ketahanan itu bukan ketahanan militer atau ketahanan teritorial yang dijaga oleh tentara saja. Tapi bagaimana ketahanan energi kita, ketahanan budaya kita, di saat anak-anak kita sudah tidak menyanyikan lagu-lagu atau produk-produk budaya bangsa kita sendiri, hafal fasih dengan bahasa asing, dan tidak meminati produk budaya kita, artinya ketahanan budaya kita sudah sangat-sangat rapuh. Dan itu yang pada akhirnya harus merupakan salah satu buah pemikiran dari mereka untuk bisa mengadres proxy war ini. Ketahanan pangan, ketahanan teknologi digital atau komunikasi digital yang pada dasarnya amat sangat bisa mempengaruhi banyak hal dalam hal pertahanan kita. Dan ini pada akhirnya ingin saya harapkan itu keluar dari konsep dari kedua kandidat dalam melihat pertahanan dan keamanan itu bukan hal-hal yang terkait dengan hal-hal militer saja. Oke, terkait dengan hankam yang ada kaitannya dengan ideologi tadi. Artinya secara hukum sudah selesai, tapi bagaimana kemudian kubu Jokowi akan memanage itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Hasibullah? Saya pikir kalau misalnya itu kita bisa perlihatkan bahwa ketegasan hukum dan bagaimana kita bisa memanage aspek di luarnya untuk memaintain bahwa agar ideologi ini bisa tegak tidak hanya dilakukan pendekatan secara hukum saja, itu merupakan salah satu hal yang harus kita buktikan. Bahwa setelah dihukum atau setelah mendapatkan fonis, apa yang kita lakukan? Karena itu kan itu saja tidak cukup untuk pada akhirnya membuat ideologi kita tegak. Jadi berbagai macam approach itu yang kita harus, mereka harus ungkapkan. Bahwa itulah yang pada akhirnya sudah terkonstruksi dengan baik untuk akhirnya yang namanya NKRI, ideologi bangsa kita tetap tegak dengan komitmen-komitmen mereka. Oke, kita ke Mas Toto. Mas Toto tadi dikatakan pentingnya diferensiasi program. Apa catatan Anda mengenai hal ini hingga kemudian memang pemilih bisa mempertimbangkan apa gagasan ataupun terobos yang ditawarkan oleh kedua paslon ini? Kalau hanya membaca apa yang ditampilkan di KPU secara resmi, saya pikir agak sulit ya. Kita membuat melihat sebuah diferensiasi. Itulah gunanya debat. Bagaimana eksplorasi terhadap masing-masing wacana yang secara normatif pasti akan sama yang dikumpulkan ke KPU. The devil is in the details. Dan disitulah fungsinya debat. Saya ingin sekali ada masuk kepada contoh-contoh kasus. Itu yang tadi saya sebutkan, contoh ketika bicara HTI saya berharap sekali. Ada sikap tegas yang selama ini lebih ramai dibicarakan oleh para simpatisannya. Kedua misalnya isu terkini. Contoh ex-ISIS yang katanya kemudian sekarang ingin balik ke Indonesia dan ingin tolong. Menurut saya itu isu yang menarik. Bagaimana sikap tegas dari kedua calon ini menjelaskan dan mengeksplorasi isu yang sangat-sangat itu. Tapi nanti kita akan sambung lagi bukan bagaimana kemudian masyarakat juga ada panduan-panduan khusus. Mungkin masyarakat bagaimana memilih mana yang benar, mana yang tidak. Karena ini bukan hanya masalah elektoral, tapi masalah visi bangsa ke depan begitu ya. Dan biasa tetaplah bersama kami, debat atau live event debat capres akan kami lanjutkan kembali.